Di video ini saya akan bahas update portfolio Itoro saya dan performa Warren Buffett yang gantian mengungguli Cathie Wood. Ini adalah posisi portfolio Itoro saya hingga Mei 2021. Sejauh ini, ini adalah performa terburuk portfolio ini. Total return saat ini masih profit sekitar 50%, padahal tahun lalu total return portfolio ini sempat berada di atas 100%. Dengan kata lain, sejak Februari tahun ini keuntungan portfolio ini sudah turun setengah. Jika teman-teman masih ingat, di pertengahan 2020 semua saham, khususnya saham-saham teknologi dengan kapitalisasi kecil, mengalami kenaikan yang luar biasa. Jadi hampir dipastikan semua saham teknologi yang teman-teman beli saat itu pasti naik. Tampaknya, sejak Februari 2021, momentum terhadap saham-saham teknologi mulai budar. Investor-investor besar mulai taking profit dari saham teknologi yang valuasinya sudah terlalu mahal dan memindahkan dana ke saham-saham yang lebih konservatif. Apalagi ketakutan investor akan suku bunga yang dinaikkan yang pastinya akan menggerus kinerja dari perusahaan-perusahaan startup. Sejauh ini, return terbesar dihasilkan oleh Fiverr dengan 186%, kemudian Tesla 180%, dan Xiaomi dengan 165%. Saya baru cek, ternyata saham Xiaomi yang dulu saya beli dalam bentuk CFD, kini sudah otomatis berganti menjadi saham, karena sudah tidak ada lagi tulisan CFD di posisi Xiaomi ini. Saya belum cari tahu lebih jauh, tapi teman-teman bisa cek sendiri-sendiri bagi yang punya akun Ituro. Saham-saham yang baru saya beli tahun ini seperti Airbnb, Jumia, CRISPR, Ihang, Nano Dimension, semua masih minus. Jika kondisi market sedang lesu, maka sebagus apapun perusahaannya, pasti sahamnya turun atau tidak kemana-mana. Jadi teman-teman yang kebetulan memiliki saham yang sama, bersabar saja. Kalau momentumnya datang, saham-saham ini pasti akan recover kembali. Style investasi saya adalah membeli perusahaan-perusahaan teknologi yang kebanyakan belum menghasilkan laba dan belum stabil. Saya juga mengikuti filosofi dari Cathie Wood dalam membeli saham. Jadi ibaratnya, jika yang lain indeks acuannya adalah IHSG atau S&P 500, saya menggunakan ETF-nya Cathie Wood yaitu ARKK sebagai acuan saya. Semester pertama tahun ini tampaknya bukan waktu yang bagus untuk saham-saham ini, walaupun pasar saham di US secara keseluruhan seperti S&P 500 masih naik stabil dan tidak ada koreksi yang berarti. Saya pernah bahas tentang performa Warren Buffett jika dibandingkan dengan ARK Invest, ETF-nya Cathie Wood. Saat video itu dibuat, performa ARKK masih jauh mengunggili Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway berisi saham-saham yang sesuai dengan filosofi Warren Buffett yaitu saham-saham yang memiliki bisnis yang sudah terbukti, cash flow positif, labanya stabil, valuasinya murah, dan bisnisnya kebanyakan adalah bisnis-bisnis di luar teknologi, kecuali Apple yang merupakan holding terbesarnya saat ini. Sedangkan ARKK yang berisi saham-saham pilihan dari Cathie Wood berisi saham-saham teknologi yang memiliki potensi mendisrupsi bisnis-bisnis tradisional. Saham-saham ini contohnya seperti Tesla, Shopify, Square, Spotify, Zoom, hingga Coinbase. Saham-saham ini belum memiliki kinerja yang stabil dan kebanyakan memiliki valuasi yang sangat mahal, karena harga sahamnya naik lebih banyak karena hype, khususnya di kalangan milenial. Cathie Wood adalah investor yang paling sering dibully investor-investor besar karena memilih saham-saham yang out of the box. Warren Buffett dan Pak Lokeng Hong sudah pasti tidak suka dengan cara Cathie Wood memilih saham. Saya sendiri memiliki filosofi yang sama dengan Cathie Wood karena saya ingin berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang kemungkinan besar menjadi the next Apple atau Amazon 20 tahun dari sekarang. Tidak ada yang salah, entah teman-teman suka filosofinya Warren Buffett atau Cathie Wood, yang penting sesuaikan dengan tujuan investasi masing-masing. Sejak 2015 hingga Mei 2021, ARKK naik lebih dari 400%, sedangkan Berkshire hanya naik sekitar 100%. Artinya jika teman-teman sudah membeli ARKK di 2015, maka walaupun saat ini harganya sudah turun lebih dari 30% dari titik tertingginya, teman-teman masih jauh mengungguli return-nya Berkshire. Jika teman-teman ingin return yang besar, maka dalam jangka pendek, teman-teman juga harus siap dengan volatilitas jangka pendek. Saat ini merupakan contoh kasus yang paling tepat untuk dibuat pembelajaran dan justru saat yang tepat untuk mulai masuk. Jika teman-teman membeli ARKK di awal tahun ini, maka saat video ini dibuat, posisi teman-teman akan merugi sekitar 17%. Sedangkan jika teman-teman membeli Berkshire, maka saat ini posisi teman-teman jauh mengungguli ARKK dengan profit di atas 20%. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Berkshire karakteristiknya low risk, low return, dan ARKK memiliki karakteristik high risk, high return. Filosofi Berkshire dalam jangka panjang sesuai bagi teman-teman yang ingin investasi yang stabil dan tenang. Sedangkan filosofi ARKK, walaupun dalam jangka pendek bisa hancur-hancuran seperti sekarang, tapi jika sampai berhasil, maka returnnya akan jauh berlipat-lipat mengungguli return Berkshire Hathaway. Portfolio ini akan saya hold terus. Saya tidak average down di portfolio eToro ini, tapi saya banyak average down di broker saya yang lain. Saya juga sudah take profit sebagian keuntungan di portfolio kripto untuk saya belikan lebih banyak saham yang saat ini sedang koreksi. Keyakinan saya terhadap saham-saham ini, Tesla, Fiverr, Palantir, Beyond Meat, Airbnb, hingga Jumia masih tetap kuat. Saya yakin 10 hingga 20 tahun ke depan saham-saham ini akan menjadi saham-saham multi-bagger. Jika teman-teman yang dulu mengikuti portfolio ini dan saat ini merasa tidak nyaman, mungkin karakter teman-teman lebih sesuai ke saham-saham yang lebih konservatif seperti Coca-Cola, Apple, atau Disney yang bisnisnya sudah jelas. Jika teman-teman memiliki filosofi yang sama dengan Cathie Wood, maka jangan khawatir dengan volatilitas jangka pendek. Selalu ingat bahwa jika teman-teman ingin return yang tinggi, maka teman-teman juga harus berani ambil resiko jangka pendek. Aset yang tidak jelas seperti cryptocurrency saja bisa naik, apalagi saham-saham yang memiliki bisnis yang nyata seperti Tesla, Airbnb, hingga Spotify. Hal yang menurut saya cukup positif adalah berita beberapa money manager seperti Cathie Wood yang menjual sahamnya Apple. Beberapa hedge funds atau money manager, mereka menggunakan Fank Stocks atau saham-saham teknologi konglomerat seperti Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google untuk menyimpan cash mereka. Fank Stocks pergerakannya jauh lebih stabil. Maka dari itu ketika market koreksi di mana saham-saham kecil berjatuhan, saham-saham seperti Apple, Facebook, dan Google performanya lebih baik. Jadi ketika kondisi market sudah terlalu overvalued seperti di AG 2020 yang lalu, mereka akan membeli Fank Stocks untuk menyimpan cash, dan ketika market koreksi seperti saat ini, mereka akan mulai menjual Fank Stocks untuk mulai masuk lagi membeli saham-saham yang lebih kecil seperti Tesla dan Palantir di harga bawah. Semoga saja prediksi Cathie Wood tepat dan market bisa keluar dari masa-masa koreksinya dan lanjut buli stone ini.